Seekor harimau datang menyerang suku pedalaman ini. Ternyata, harimau ini datang untuk menyelamatkan seorang pria, yang hampir saja dibantai oleh orang-orang suku pedalaman, karena ketahuan mencuri beberapa makanan. Sedangkan orang suku pedalaman yang siap dengan tombaknya, memperhatikan bagaimana harimau itu mendekati pria itu. Awalnya pria itu merasa takut, ia pun berbicara dengan harimau itu dan berusaha menenangkannya. Ternyata, pria itu pernah menyelamatkan si harimau tatkala hewan itu terhimpit kayu di sebuah lubang yang dipenuhi dengan air. Setelah berhasil ditolong, harimau itu mendekati pria itu, tapi bukan ingin memakannya, namun untuk mencium bau pria itu, agar harimau itu bisa mengenalinya. Dan kali ini, harimau itu datang untuk menolong pria itu dari ancaman suku pedalaman. Ia mengahum, seakan memberikan ancamannya. Jika menyakiti pria itu maka semua penduduk di situ akan menjadi santapannya. Setelah harimau itu pergi, kepala suku memberi penghormatan pada pria itu, karena pria itu bisa berbicara dengan harimau.